Tidak salah rekomendasi orang bincin Selamat pagi anak-anak mama Hari ini kita ada di BINJAY lagi By the way kita ke BINJAY, karena banyak teman-teman yang minta BINJAY part 2 kan? Cleaner lagi dong ke BINJAY Tanpa panjang lebar kita udah di depan pasar Tafib Tafib alias pasar Hongkong kata Kenjo Si Kenjo ini jurangan BINJAY lokal Informan kita di BINJAY Jadi salah satu tempat yang wajib kita kunjungi pagi ini adalah salah satu nasi lemak yang udah jualan 50 tahun lebih Legend nih, Legend Semua orang BINJAY katanya pasti udah tau Namanya nasi lemak awi Jadi kita bakal turun kesana Langsung di depan bangunan yang udah tua itu Oke? Jok kita lanjut Nah cuy, lokasi pertamanya udah kayak begini Masiya-siya aku bangun pagi Jemput kalian semua Jadi ini tempat yang banyak sekali direkomend sama teman-teman di Instagram ya Namanya nasi lemak awi Awi Gak ada nama Gak ada nama Bojopay Bojopay Tapi semua orang di BINJAY udah tau ini nasi lemak awi Jadi kalau acuannya itu ada di pasar Pasar Tafib namanya Pasar Tafib atau pasar Hongkong Pasar Hongkong Tapi kalau teman-teman mau gampang misalnya ripetkan masuk ke pasar Dia juga ada cabang di Asia King Supermarket Asia King Sama aja sih Lebih nyaman disana Cuma kita Karena kita penasaran pengen datang langsung ke pusatnya Dapurnya di belakang tuh Tuh dapurnya tuh Udah udah, makan dulu Sambil cerita sambil makan kita Yang spesial disini ayam kecap namanya Jadi dia warnanya coklat hitam Dan kemudian ada sedikit Saus yang agak kental Coba dulu Hmm Kayak semur Tapi dia gak pedas Kayak tangan langsung Oh ya kita udah mengikuti prokes ya Nanti jangan netizen lagi marah-marah sama kita lagi Kita udah cuci tangan Masih lemak pake ayam spesial awi Hmm Mantap cuy Pengen coba Nasinya aram kalit coy Apanya? Oh nasinya ya Tadi dikasih tau AI juga Selain nasi lemak yang banyak di order orang kan Lontong bumbu kacang Lontong kecel bumbu kacang Kalau bulan tua mungkin orang Minji pesen nasi lemak Olos dong udah cukup Kenapa? Begitu enaknya kan? Iya Bulan awal pake ayam goreng Lontong Ini halal kalau ini? Sini halal Halal? Iya Nopok ya Nopok Oh ada potongan ikan asin Enak cuy Bumbu kacangnya harum banget Jadi di nasi lemak itu Ada keropok Bihun goreng Ini apa ini? Oh Sambel 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 beratan Rentang Ya Di sini Karpo semua Kedai ikan asin Itu sarapan Sedikit serondeng Power pen Buat pekerja keras Buat pekerja keras Buat pekerja keras kayak kita Ini bumbu kacangnya dia hinnya manis Ini buat temen-temen yang suka bumbu kacang dengan hin yang lebih manis ini cocok banget Tapi tadi selain lontong pecel ada juga lontong sayur Iya Lontong sayur kan gak biasa Jadi coba yang lontong pecel Nah buat temen-temen yang gak suka Ayam yang agak basah Yang agak lengket Mungkin bisa nyobain juga Ayam goreng lengkuas Kalau ini sebutnya ayam kalasan Cepat kita Cepat Masih-masih satu nih Aduh Power breakfast ya Kalau kita udah sampai benji ya udahlah coba aja semuanya Gue pakai tangan Pasti nanti ada yang komen ya Oke lah Agak standar Lebih enak ini ya Kayak yang goreng di rumah makan padang itu Standar lah ya Bisa ditemukan di Medan Ini kalau yang ini Kayaknya susah banget ditemukan di Medan Kayak pokoknya ini rekomen lah Kalau kalian ke binji cari sarapan Kayak tapi yang di Asia King buka sampai malem sih Yang disini buka sampai jam 10 katanya Ya Sampai jam 3 Kok sampai jam 3 Cuma biasanya jam 10 udah mulai sedikit sayurnya Harganya sendiri berapa ya Nah itu gak nanya Ntar kita tulis deh di deskripsi Oke kita makan dulu Nanti kita masih banyak destinasi lainnya Yo guys Kalian Apa yo guys Yo guys Kalau udah tua kalo You guys Man My man Kita ada Oh ngomong-ngomong kalau ke binji Jangan lupa mampir ke Kopi Tiam Eh bukan Kopi Tiam ya Kopi Tiam Dia gak jual Toko kopi Toko kopi yang Segar harum Yang udah legendaris juga Segar harum namanya Udah very old school Udah very tradisional banget Jadi disini buat beli bubu kopi ya Kalo di Medan sebenernya ada juga juga di Jalan Majapahit namanya Awikopi. Nah di sinilah asal-muasal tempatnya. Cuma di sini nggak bisa duduk minum ya? Jangan salah loh. Beli buku sama beli uji kopi. Yuk kita masuk. Jadi kopi tiam ini, eh bukan kopi tiam ya. Lebih tepatnya toko kopi. Toko kopi. Iya, jual buku kopi udah buka selama 75 tahun dan tiga generasi. Aceh ini generasi kedua. Anak saya ketiga. Timbangan ini jadi saksi bisu. Dan zaman sekarang nggak ada yang pakai ini lagi. Jadi ini seperti ini namanya Death Tonal. Death Tonal ini fungsinya untuk memisahkan batu dari kopi. Jadi dari 100 kg kopi itu ayam, biasanya ada 1-2 biji batu. Jadi kalau pakai tangan pilih, itu biasanya susah. Pilihnya lama dan sering salah, eral. Relaksan gitu. Jadi semenjak kita pakai probat, probat Death Tonal, itu batunya itu udah nggak ada. Dan kita kasih money back guarantee. Kalau ketemu 1 batu, kasih tahu kita tukarin kopinya semuanya. Soalnya ini fun, lain-lain. Grindernya rusak, kita perbaiki. Terima kasih telah menonton! Kita memang nggak ada batu. Terima kasih telah menonton! 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 Pertawa. Api sawah lagi megang ini. Sati-nya aja. oh satenya aja gimana coy? mantap seharusnya biasanya ada sati sati daging sapi tapi hari ini cuma ada ayam mungkin kita bisa lihat juga ya gak seramai-seramai sebelum corona nampaknya segar kali kesampur pakai jari oh, jari ya kesampur pakai jari ciri khas pinje hehehe ada gularen itu di bawah ada ini ada tapi cincau cendol tapi sedikit aja ya isiannya mau bertambahkan sosok jangan gila udah rasanya sebentar sebentar tapi susah kita titip dulu sama tour guide kita tour guide lokal tour guide lokal tapi harganya bintang lima karena dia pakai banding hmm oh wow segar men segar banget tapi enak gak nah itu bias karena cuaca panas gini kan kena dingin apapun segar tapi enak ini enak apanya yang bikin enak gula rennya itu harum kan terus dia karena biasanya kalau tapurnya kan ada yang encer-encer gitu kan ini gak encer jadi dia santannya enak gitu cuman aku lebih suka memang kalau kaya kata Kenjo lebih enak kalau aisnya itu diserut ini aisnya gak diserut aisnya agak bongkahan bongkahan gitu apakah kita take away memang gitu kan memang gitu ciri khasnya tapi enak loh cuma kalau lo makan disini ya itu tadi berdiri atau makan di mobil atau makan di mobil iya masalahnya kan bisa parkir makernya sebrang bawa ke mobil makan atau lo bawa ke salah satu rumah makan makan di seafood nah jadi guys highlight makan siang kita di episode kali ini di Binje adalah rumah makan aroma seafood ini kalau menurut teman kita si Kevin very underrated di Binje tapi dia highly recommended karena katanya dulu chefnya itu bekas dari chef rumah makan delima yang ada di Medan dan harga ini sangat ekonomis sih katanya jadi kita coba aja kita buktiin nanti kita kasih masukan gimana rasanya buat teman-teman yuk coi coi apa yang kita pesen banyak kali nih gue gak tau coi gue kalap coi sorry coi bukannya si Ferdy yang kalap tau yang Ferko yang kalap sama si Janice sama si yang belum makan siang mereka oh enggak habis ini kita mau ke satu tempat lagi yang Harvey gak bisa makan jadi disini mostly bakal dia habisin FYI tempat ini halal iya jadi Chinese food yang jadi makanan disini semua halal dan mungkin di Binje ya satu-satunya Chinese food yang halal mungkin mungkin tapi ya itu teman-teman buat teman-teman muslim yang mau merasakan Chinese food yang proper Chinese ya karena bang siapa namanya Sarul bang Sarul tadi udah kerja di beberapa rumah makan Chinese food ternamalah di Kota Medan eh restoran restoran udah makan makan? mana dulu mana dulu mesti lah iya udah mulai mendingin udah mulai membeku membeku hehehe mengentar makanya kalo kalian tanyakan kenapa sih Mama gak bisa gemuk ya nasinya gini aja hmm oke sedikit manis sedikit asem asemnya gak terlalu asem udah gitu yang aku suka si ayamnya itu dibumbuin dan bumbunya itu meresap sampai ke anak cucu eh maksudnya sampai ke dalam itu adalah ikan 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 next dong tidak makan gak pakai cabai gitu langsung lah ya kita wajib dong cobain dulu tadi bang sponsor kita katanya pesan banyak aja gak apa-apa makanan sini murah iya hehehe oh udah itu apa ya wow gak coba men mau ikan mau ikan mau ikan mau udang kayaknya kayaknya ikan lebih murah ya enak juga lebih gampang dimakan sama gue rasa ya anak-anak juga suka ini anak-anak suka kalau udang kan biasa anak-anak gak suka ini gue suka men aromanya karena ada pakai daun kari terus ada pakai apa tadi yang merah-merah kincong apa ada kincong gue liatin tadi waktu masak ntar gue di rumah gue bisa masak iya sedikit cabai rawit ya oh iya kalau buat anak-anak tolong request jangan pakai cabai terakhir dari nesturnya itu dapat manisnya keren penjelasan bang bobi ini lapar kali ya bro lulusan kita makan tahu ini tahu yang ketambah itu tadi tahu hebi spesial ada hebi-nya ada jamurnya warnanya kecoklatan agak kental kita coba tahunya dulu dari bentuknya ini kayaknya memang tahunya buatan sendiri tahusnya harum lagi hebi-nya itu oh gak tau ya kalau di BINJE makan tahu tahu itu wajib semua tahunya ini kayak tekstur tekstur tahunya itu kayak setengah-setengah bakso gitu ya kayak pancake kayak bukan tahu kalau di BINJE itu beda kalau di tahu balik mau gak dibalik semua enak ini sausnya killer kalau ini sih dari penampakannya keren keren tapi ya udah gampang ditemukan di BINJE juga siapa yang pesan sayur ini bergak kita ini namanya kailan dua rasa jadi yang keriting-keriting itu digoreng terus yang dibawah ini ditumis enak tuh oke lah saya bukan dua rasa yang gua salut sih tanpa harus menggunakan mie babi ya ini udah hampir berdekat di Chinese world ini lebih tepatnya sebenarnya disebut dua tekstur ya kok dua tekstur ya dong satu yang digoreng garing kan karena rasanya sama sebetulnya dua rasa satu rasanya garing teksturnya terakhir kita ada pesan keraku asam manis tadi katanya sausnya enak juga cuma lagi habis bumbunya lagi habis oke lebih balance sih dia kentang nenas bukan kentang namanya asam manis asamnya dari nenas manisnya dari manisnya dari ade itu dari ade itu c**k kalau buat gua ini sedikit kurang asem sih ya kurang asem sedikit sedikit lagi udah hampir sama kayak besti tadi asemnya sedikit kurang ngekick kurang intens tapi balik lagi ke selera overall oke jadi makan nasi ini overall coy favorit gua yang mana tahu 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 ini kayaknya gak mungkin bakal dapat di Medan kayaknya iya tahunya ya kalau gua suka ini ya ikan nestum iya karena suka aja gitu manis manis dan aroma kincungnya dan daun karinya itu gua suka beda ya biasa kan gak pakai kincung ya iya dia intens banget sampai kemana-mana gitu aromanya jadi ya buat temen-temen yang datang sini cobain gua ini rekomend wajib atau kalau saya mau ikan boleh pesen yang saos oke kita makan dulu udah lapar udah lapar harganya cukup bersahabat kita makan sebanyak ini cuma buat 257 sudah sama minum sama badak yang tadi pesan siapa badak dan taste-nya oke banget ya untuk harga segitu very recommended cuman cuman mungkin kalau bisa tempatnya dari luar kan kurang meyakinkan iya mungkin masukkan buat bang siapa tadi namanya Sarul ya bang Sarul ya ganti bannernya kayak yang baru ya presentasinya lebih bagus karena itu awalnya bikin orang ragu juga akan mau masuk gitu ini beneran gak mungkin bisa ditambahkan halal atau muslim friendly atau apa gitu ya jadi kan setidaknya ya sejauh ini kan persepsi orang kalau Chinese food itu gak halal gitu ya bang Sarul ini muslim tapi kalau kamu mau ke Binje dan cari Chinese food yang enak dan halal ini recommend ya iya highly recommend bahkan oke kita bakal ke satu lokasi lagi eh dua ya dua lokasi lagi kita mau ngebakso ngebakso lagi? iya di Binje? yes let's go let's go hehehe ole-oleh wajib ya wajib ya kalau ke Binje itu ole-oleh tahu balik jadi berikutnya kita mau makan bakso bakso apa? bakso mataram kenapa namanya mataram? gak tahu karena dia ada Binje padahal di Binje ya tapi namanya mataram bakso ini katanya sih semua orang Binje pasti udah tahu oh tapi aku gak tahu aku pun gak tahu karena aku orang Medan jadi ya kita cobain kalau enak kita rekomendasikan iya 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 kalau tewe sanitasinya wangi gitu ya iya ya kita sepertinya iya iya sahabatku jangan lupa ya kalau kalian makan itu selalu cuci tangan iya dan mengikuti prokes kalau bisa makannya jangan hadapan juga kayak kita gitu iya ini demi kalian kita review jadi ini yang tadi punya gua apa? semar mendem iya kan gak tahu yang paling mahal lah iya kan gua bos di sini karyawan ternyata dari semua ada berapa jenis bakso tadi ya empat atau lima kan yang ngebedain itu cuma bakso nya ada ada yang itu itu apa? yang gede ya yang gede tapi kalian punya gua yang ada isi telur ayam nah yang punya Verdi ini telur puyuh itu isinya iya itu isinya telur puyuh tapi kuahnya sama tapi kuahnya sama cobain dulu kuahnya gak salah rekomendasi orang Binjeng kuahnya gurih kali kalau ke Binjeng pengen yang anget-anget ini lah dia misok eh misok bakso bakso mataram saya di sini bukan cuma jual bakso sih ada menu-menu lain juga jadi di menunya ada nasi soto nasi goreng dan lain-lain suasana rumah makan di sini jawanya betel banget ada dalau pisah ada wayang wajar kan harganya lebih mahal sedikit ya iya soalnya daging semua kan ini bakso garing lu pernah apa yang di medan? bakso mataram belum belum pernah belum pernah ada di medan juga ya berarti ya berarti ini baru sekali aku pesen yang bakso kosong jadi kita langsung coba baksonya masuk semua masuk hmm ada telur puyurnya di dalam ya telur puyurnya langsung pecah kuannya nih yang mantep kuannya nih yang mantep ini 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 telur 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 Pak Hadi kau gak makan? Pak Hadi kau gak makan? Pak Hadi kau gak makan? enggak aku makannya ais sampur hehehe tapi geng kalau kalian cari bakso yang enak kita juga ada bikin satu video bakso yang mantap nanti kita kasih link mana itu? yang di katsu oooh itu salah satu bakso mantap tinggal tunggu tayang aja ya kalian jangan lupa dulu lah subscribe ada satu lagi bakso yang enak yang udah kita liput tapi videonya belum selesai karena editor kita ini kan konsultan lagi malas-malas deh baiklah sahabat-sahabatku sekalian terima kasih udah mengikuti petualangan kuliner kita di kota Binje ini lokasi terakhir sekaligus tempat paling estetik ya iya tumben ya Binje udah se-developennya iya kita di coffee shop sebiji sebiji kopi kayaknya ini masih baru buka soalnya masih ada sedikit renovasi iya tadi di atas tempatnya kelihatannya bagus ya ada kayak rooftop rooftop gitu tapi belum selesai katanya jadi anyway kita mau ngucapin terima kasih kepada Kevin yang udah bawa kita jalan-jalan seharian di kota Binje kuawi dari Yawi Coffee yang udah secara gak sengaja ya bawa kita touring di fasilitas roasting coffee and thank you juga buat sahabat-sahabat makan mana yang udah nonton channel ini baik di youtube, di facebook, di instagram di mana-mana lah ya pokoknya and last but not least our main sponsor yes yang memungkinkan kita buat konten-konten dan jalan-jalan lagi thank you BTSA jadi tungguin video-video kita di kota-kota lainnya tungguin petualangan-petualangan kita selanjutnya di Medan maupun di kota-kota lain di Sumatera Utara ya mana lagi kita kita bakal mau jalan-jalan kalian coba voting lah kita mau kemana kita mau ke Tonggeng Samosir Tanjung Balai Kapanjahe Bas Tagi-Lagi Siantar Aceh pilih lah nias Kalimantan dah dah kopi dulu kopi maaf yuk zip jep jep t nope jep 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 jep